ya teman-teman kali ini aku bakal nge-share eh bagaimana caranya ngedit foto yang begini nih Hai yang suasananya malam banyak lampunya ya kita akan adjust mungkin seperti ini ini kurang lebih atau nanti kita bisa edit-edit lagi ya Oke pertama yang harus kita lakukan adalah Hai dengan mencerahkan agar tidak terlalu gelap ya karena saya mengambilnya ini dengan cahaya cukup minim ya kontrasnya kita turunkan kemudian highlightnya kita turunkan untuk mengurangi cahaya lampunya ya kemudian kita sadownya naikkan bagian gelapnya itu bisa sedikit terang ya putihnya kita turunkan black-nya kita naikkan sedikit ya Oke kita turun lagi kontrasnya exposurenya maksudnya ya cukup kita bisa atur juga menggunakan kurva biar lebih detail ya kita turunkan shadownya sedikit sedikit ya oke cukup kita beralih ke menu color ya di menu color ini kita bisa merubah temperatur ini karena foto yang sudah diambil ini dia lebih berwarna kekuning-kuningan oleh karena itu kita ambil dengan warna saya dia warnanya netral ya warna kulit seperti warna kulit Oke dan justinnya sesuai selera sih sebetulnya tapi saya suka dengan warna yang lebih ke netral skinnya ini mungkin agak sedikit bluish sehingga apa-apa ya atau cukup Vibrance nya kita naikkan dan saturationnya kita turunkan setel minus 26 kita pindah ke mix ini ya bagian mix color ya ini kan warna merah kita atur warna merahnya turunkan ya jangan terlalu merah Oke sedikit saja kita baca Hai warna merahnya kita tambahkan di luminance nya ya ke sedikit berglowing gitu ya oke kita bisa atur saturation huenya atau luminance nya ya warna orangnya kita lalu pas sedikit ting tidak untuk menaruh besar sih disini ya nah ini sebenarnya hiu ini untuk merubah warna dasar ya misalkan sudah ada warna orange atau warna jaket saya akan ini warna biru kita bisa rubah warnanya cuman tidak terlalu signifikan ya saturation itu dia menambah ketajaman warna oke ini cukup ya kita beralih ke efek sini ada tekstur clarity di haste dan vignette tekstur ini kita akan memberikan detail sedikit ke ini ya teksturnya ya gerti tajam sedikit tambahkan clarity nya clarity ini untuk menambahkan jadi semakin kesini maka dia akan semakin tajam kalau begitu sebaliknya kulitnya ini akan halus ya di usahakan jangan terlalu banyak nah sini saya khasusnya akan menajamkan sedikit saja oke gua li plus 25 oke lah ya cukup biasanya kita dengan terlalu kita akan menambahkan sisi-sisi ini sisi-sisi atas ini agar sedikit gelap ya kita naikkan vignette nya maaf sini kebalik oke midpoint ini jadi seberapa besar pengaruh vignette nya ya oke kita atur lagi sepertinya ada bagian yang masih sedikit gelap ya kita naikkan di shadow nya ini shadow nya ya oke black nya kita naikkan brightness nya diturunkan ya oke kita beralih ke efek masih kita ke efek ya ke split tuning klik di split tuning disini adalah gunanya untuk mengcombine antara warna highlight dan shadow ya kita pilih dulu warna yang akan kita ambil untuk dijadikan di warna highlight nya saya ambil warna biru dan kita combine dengan shadow nya bayangan atau warna gelap-gelap nya kita ambil di warna yang mana ya yang hijau atau ini aja ya jangan biar agak gluis gitu ya ini sebelumnya nah kemudian ke atur detail nya ya detailnya ketajaman secara peningnya naikkan sedikit sekitar 17 radius nya 1,5 oke kita cek oke sebelumnya ini sesudah oke kita copy copy setting oke kita coba pastikan disini sebentar nah oke kita bisa atur exposure nya selanjutnya juga teratur saja ya oke ini dia yang versi warna kehijau-hijauan ya oke ini hasilnya kalau ingin menjadikan ini preset kita bisa simpan dengan cara klik pojok 3 di atas sini kita klik di atas sini kemudian create preset dan kasih nama naik blue oke kita bisa simpan kita bisa gunakan disini kita bisa gunakan preset yang kita sudah bikin yaitu disini ya di user preset oke kita down oke itulah tutorial kali ini nantikan tutorial-tutorial edit foto selanjutnya terima kasih bye 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 Terima kasih.